Memanggil para mahasiswa yang dulu heboh, tapi sekarang cuek soal APB di DKI Jakarta. Ditulis oleh Widodo SP di SeaWorld.com Halo, Assalamualaikum. Kembali berjumpa dengan JJ di channel TV Jurnal. Masalah perencanaan anggaran yang melibatkan para pejabat Pemprov DKI Jakarta juga sang gelu bener. Eh, gubernurnya? Tentunya, rasanya masih menarik untuk dijadikan bahan perbincangan dan tulisan. Terlebih didapati fakta bahwa anggaran yang sempat ramai di jagad media sosial terkait anggaran fantastis bertuliskan lem Ibon. Dan juga ballpoint, ternyata diikuti juga oleh beberapa item lain dengan nilai yang tidak kalah bombastis. Akan tetapi, saya nggak mau bahas terlalu lama soal anggaran itu. Cuma saya ingin bertanya satu hal simple saja. Kemana kah para mahasiswa yang kemarin begitu heroik menyuarakan agar KPK jangan sampai dilemahkan? Logikanya kan begini ya, kalau para mahasiswa yang katanya peduli sama bangsa dan negara ini, sehingga tidak rela KPK dilemahkan. Seharusnya mereka juga protes dong dan turun ke jalan ketika ada indikasi terjadinya tindakan semau gue terkait penggunaan HPB di Ibu Kota Negara kita. Kondisi yang meskipun dianggap remeh oleh Anies Baswedan, karena katanya setiap tahun juga muncul angka yang asal-asalan, tapi ujungnya nanti tidak begitu. Tetapi sebenarnya menyimpan potensi bahaya penyelewengan uang rakyat kalau tidak diawasi dengan benar. Kekhawatiran yang sempat ditiupkan oleh Bro William, kader PSI yang muda dan berani itu, karena kalau sampai perencanaan PBD yang asal-asalan, tadi kemudian lolos dan sudah disahkan, akan sangat sulit untuk menghentikan atau membatalkan penggunaannya, di mana harus sesuai dengan tulisan yang ada dalam program yang sudah disepakati tadi. Tapi anehnya, para mahasiswa yang waktu itu keluar-keluar sampai turun ke jalan, seperti kumpulan orang yang ingin menyelamatkan negara. Lah sekarang ini kemana aja kalian? Apakah kalian pada sibuk kuliah demi menggapai cita-cita, tak? Eh bukan, cita-cita setinggi langit yang kalian impikan. Apakah logistiknya kurang? Apakah begini? Apakah begitu? Silahkan teruskan sendiri rangkaian pertanyaan kepada adik-adik mahasiswa kita yang kali ini terlihat seperti kerupuk melempem yang kecelup lem Aibon. Jika mau dibandingkan dua kondisi yang berbeda di atas, seharusnya para mahasiswa tadi lebih khawatir dengan perkara perencanaan PBD 2020 dibandingkan isu soal pelemahan KPK. Tudingan pelemahan kan hanya sepihak dan belum terbukti. Uang para pejuang anti-korupsi untuk periode jabatan yang baru dilantiknya saja masih Desember 2019. Sementara bau amis soal perencanaan APBD sudah jelas tercium lewat temuan para kadir partai yang duduk di PRD kota Jakarta yang tidak ingin uang rakyat dipakai untuk hal-hal yang tidak semestinya. Eh lah kok seperti didiamkan saja sama mereka? Mau masa bodoh gitu tak deh? Makanya saya setuju banget sama unggahan IG bernada sindiran dari IG komik kita IG seperti gambar pelengkap di bagian atas artikel ini. Gambar sindiran yang terasa pas banget menggambarkan reaksi para mahasiswa dalam menyikapi dua isu bertema korupsi yang seharusnya disikapi dengan sama-sama ngototnya. Meski tidak pas juga kalau sampai melihat BEM se-Indonesia, tapi masa nggak ada segelintir mahasiswa kisaran 100-200 orang saja yang peduli dengan uang rakyat DKI Jakarta. Lalu berusaha mengawal dengan memberi sedikit tekanan lewat aksi masa misalnya. Bisa dilakukan di depan kantor PEMPROV DKI Jakarta. Kalau nggak ada aksi sama sekali ya jangan salahkan kalau lantas ada yang berpikiran bahwa aksi kalian pada waktu itu ada apa-apanya alias tidak murni menyampaikan aspirasi rakyat seperti yang kalian sampaikan dalam beberapa kali aksi masa. Akhirnya mesti peluang setipis kertas, mari kita doakan agar pengelolaan APB DKI Jakarta ke depan dapat dilakukan dengan lebih bijak, tepat guna, bertanggung jawab, dan dijauhkan dari penghambur-hamburan karena program yang tidak jelas dan anfaedah. Peran DPRD DKI Jakarta periode sekarang kita harapkan dapat benar-benar menjadi wakil rakyat untuk memelototi, mengawasi, dan memastikan agar penggunaan keuangan daerah supaya PEMPROV DKI Jakarta tidak berani macam-macam lagi. Terus buat para adik-adik mahasiswa yang saya kasihi, sudah lah daripada kalian tidak bisa berjuang secara konsisten untuk berjuang demi negara. Tak usah lah turun kejalan lagi, kuliah aja yang benar, serap ilmu sebanyak mungkin, jangan lupa bangun karakter dan kecintaan terhadap bangsa. Dan tentunya, jauhilah kadrun community dalam segala bentuk kegiatannya. Itu baru cakep. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman seaworth.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!